Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membagikan momen ketika mengawinkan kambing yang sebelumnya beranak kumber tiga ini nah ini kondisinya agak grimis pada video ini ini sudah dikawin percantan satu kali ini kawin saat anaknya berumur sudah 5 bulan lebih pada anakan sebelumnya dia melahirkan tiga anak yang ketikanya jantan setelah berumur 5 bulan berapa hari ya 5 bulan 9 hari baru menunjukkan tanda-tanda birahi sepertinya sebelumnya pada usia hampir 4 bulan ini juga sudah birahi namun karena belum ada pejantan jadi kurang terdeteksi dan sedikit diabaikan nah ini berumur sudah ada pejantan sendiri dan birahi langsung saja sekalian dikawinkan nah ini setelah tadi kena satu kali jantannya diikat dulu agar istirahat untuk garing lagi nah ini jantannya juga sedang birahi nah itu adik saya sedang mencoba melepaskan ikatannya tapi karena kambingnya berhentak dan mengejar peternya terus jadi ikatannya malah semakin kencang dan agak sulit untuk dilepas ini masih berusaha kondisinya ini agak-agak mendung sedikit terimis jam-jam sebelah siang nah ini langsung saja dilepas langsung mengejar petinanya namun karena petinanya juga sedang birahi jadi sudah begitu banyak memperontak nah ini jantannya langsung naik ke petinanya dan ya itu tapi seperti ini belum belum ejakulasi karena seperti hentakannya itu tanggung seperti itu nah ini petinanya birahi menghibas-hibaskan ekornya terus dan juga malah mendekati jantannya tidak menghindar seperti kambing-kambing yang sedang tidak birahi ini menghibas-hibaskan ekornya terus tujuan dari dipeganginya petina agar memberikan tahanan karena kadang biasanya saat jantannya naik petinanya seperti terdorong jadi takutnya jatuh dan malah goyang-goyang tujuannya dipegangi agar membantu petinanya itu tetap ada posisinya nah ini jantannya ditarik dulu untuk diibang lagi agar ada jadanya nah kenapa dari tadi terdapat kambing-kambing lain yang berteriak kencang nah ini karena petina satunya ini juga sedang birahi lagi padahal 28 hari sebelumnya dia sudah birahi dan sudah dikawinkan ada pada video sebelumnya namun saat ini dia malah birahi lagi dan birahinya ini lebih puncak daripada yang coklat ini yang ini kondisinya saat dikandang bersama peti jantannya ini juga masih penghibas membuaskan ekornya terlalu namun kalau ini karena mau diberi makan jadi penghibas membuaskan ekornya nah ini adalah sore harinya dikawinkan lagi namah sih terdapat tanda birahi dan jantannya langsung menaikinya saat dikeluarkan di kandang nah ini berteriak karena bisa dikatakan ke dua kalinya karena yang sebelumnya itu seperti tidak yakin seperti itu jadi kedua kalinya ini terbiasa jantannya diikat dulu agar ada cedak istirahatnya namun karena memang petinanya yang sudah birahi jadi malah petinanya yang selalu mendekati peti jantannya dan menghibas-hibaskan ekornya cek dulu nah benar itu sudah mena nah ini petinanya yang mendekati jantannya terus saat birahi petinanya tidak perlu susah-susah dalam mengawinkan karena biasanya petinanya lebih antang dan malah mendekati peti jantannya nah ini saat diikat malah petinanya juga mengejar-ngejar petinanya terus petinanya juga tidak pergi malah semakin memancing jantannya menghibas-ngejar petinanya terus nah ini mau naik ditarik adik saya dulu agar ada cedanya tapi malah naik lagi dan ya kena cek langsung bencir-bencir berarti ini hitungannya kena untuk ketiga kalinya oke coba saya tunjukkan nah yang di tangan saya ini adalah lendir dari pirehi petinanya nah pada saat di cek petinanya tidak berlendir karena memang umurnya sudah cukup berumur tapi mungkin ini tadi karena dikawin pejantan jadi untuk alat keleminya penuh dan lendir pirehi ini baru terlihat keluar nah ini coba saya tunjukkan lagi semoga jadi kita cek dalam 21 hari ke depan apabila tidak terjadi pirehi lagi kemungkinan sudah jadi oke terima kasih telah menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton